Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang error ketika kita menggunakan Chrome Driver Atau kita mencoba membuat sebuah bot untuk Chrome, untuk otomatisasi, untuk scrappy, untuk crawling Tapi ketika di running, si programnya itu muncul di version of Chrome Driver only supports Chrome version 127 Karena browser version is 129, ini artinya Chrome Driver yang teman-teman punya, yang teman-teman gunakan untuk melakukan otomatisasi, crawling atau scrappy Itu beda versinya dengan Chrome yang teman-teman install di laptop teman-teman Nah, disini saya tunjukkan Chrome versi laptop saya Caranya kita scroll, ya kita pilih option ini Kita scroll ke bawah, kita ke help Pilih about Google Chrome Nah, disini versi saya itu 128 Kalau yang ini, 129 Kenapa beda? Mungkin karena versi Windows-nya atau apanya ya, itu berpengaruh Jadi disini, kalau misalkan versi Chrome Driver-nya beda dengan versi si Chrome yang terinstall di laptop kita Itu ke titik kita running si programnya, dia bakal muncul error seperti tadi Nah, ini dia versinya Disini ada Chrome Driver 127.065512 Banyak Nah, ini historinya Ini untuk Windows 7 Pakainya ini 109 Ini versi yang sebelumnya Ini versi yang lebih baru Nah, karena ini ada update lagi Nanti kalau misalkan saya relaunch Artinya saya jalankan ulang si Chrome-nya Ketika saya jalankan si bot-nya Itu pasti bakal nggak jalan Nah, saya coba tunjukkan Saya coba jalankan Bot untuk running Untuk ekstrak jumlah teman di satu akun Saya coba jalankan Ini harusnya masih bisa Ini dapat coy Ini jumlah temannya 4.700 ya Jumlah teman yang Di Punyai oleh akun ini Oke, kita coba close Kemudian kita coba relaunch Chrome-nya Oke, ini close Terus Nah, ketika di cek Sekarang versinya naik Jager-rendnya bukan 128 Tapi 129 ya Sama kayak yang di error tadi 129 Nah, sekarang coba kita running ya Coba kita running ulang Bot-nya Nah, dia nggak mau keluar Errornya sama coy Errornya Versinya beda Nah, dispersion 127 Tapi yang ada itu 129 Nah, caranya gimana? Cara update-nya Teman-teman masuk saja langsung ke Chrome Terus ketikan Chrome Nah, disini saya biasanya Suka push Ini cara nyari Ini ya Coba kita cari Satu persatu Nah, ini ya Jadi Link-nya itu ada di Google Chrome Chrome Labs .github.io Chrome for testing Silahkan teman-teman scroll ke bawah Pastikan Nanti Di sini Nah, ini Di stable Versi 129 Sama kayak yang tadi Terinstall Ini 6668 58 Nah, ini ya Oke Silahkan teman-teman scroll ke bawah Dari Chrome Driver Ini ya Sebelah sini Oke Kemudian Di bagian Platform Seperti sini Silahkan teman-teman Sesuaikan dengan Operating System Atau OS Yang teman-teman install Apakah Mac Apakah Linux Apakah Windows Kalau Windows Silahkan sesuaikan dengan Versi Windows Teman-teman Apakah Windows 32 Atau 64 Nah, disini kita Pilih Chrome Driver Saya pakenya 64 Ini Saya Pilih yang 64 Kemudian Di sebelah URL Kita Blok Bagian link-nya Kemudian Klik kanan Dan Open Go to Go to link Nah, dia Mendownload Chrome Driver-nya Oke, udah Kita buka aja Langsung Nah, ini hasilnya Oke, ini langsung aja Kita extract Extract here Kita hapus Kita cari Chrome Driver Ini Kemudian kita copy dulu Kita copy versinya berapa Ini Kita copy Terus Kita kembali Nah, kita samakan Cara penulisannya Seperti ini Biar nanti Nggak ketuker ya Berarti Ini kita Ganti aja Namanya Nah Terus kita Cut aja Pindahkan Ke sini Oke, udah Ini kita hapus Versi yang 125 Kita hapus Karena terlalu jauh Kita hapus Oke Sudah ya Nah, seperti ini Ini udah Terus kita Copy lagi namanya Sampai exit Ini kita copy Kita masuk ke Controller Terus ke Main controller Controller Kalau gak salah Bukan Bukan di main Tapi di Facebook controller Masuk ke Facebook controller Teman-teman cari Fungsi Bits Yang namanya Create Driver Kemudian Di sini ada Service Service Executable Path Ini kita Blow Sampai exit Terus dulu Kita ganti Kita ganti Dengan yang versi 129 Oke Itu aja Yang diganti Kita save Jangan lupa Kita close aja Terus kita running Lagi projectnya Aduh Jadi boteng Terus kita running Ulang ya Program Yang tadi Yang untuk ngambil Jumlah teman Di satu akun Oke aman ya Intinya ini aman Ini saya udah Sakit perut Jadi itu aja Untuk videonya Semoga Bisa dipahami Dan semoga bisa Dilakukan dengan benar Cara-caranya Kalau pusing Silahkan diulangi aja Videonya Oke Itu aja untuk videonya Semoga Bermanfaat And see you In the next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax